Dan setiap kita yang siap dengar firman Allah Bersama-sama saya kacakan Ayo silahkan duduk Bapak Ibu Baik, salam Ibu Bapak sekalian Salam Saya pertama-tama bersyukur, berterima kasih Diberi kesempatan oleh keluarga besar Noppe Dan juga Seluruh teman-teman pendeta yang memberi kami kesempatan Untuk melayani dalam ibadah pelepasan Jenasah Bapak atau Almarhum Opa Kekasih Gita Bapak Opa Nimo Matios Nobe Langsung saja Ibu Bapak sekalian Menyingkat waktu Kita akan buka firman Allah di dalam Ayub Pasal yang ke-1 Ayat yang ke-21 Dan ayat yang ke-22 Ayub Pasal yang ke-1 Ayat yang ke-21 sampai ke-22 Saya baca untuk kita sekalian Katanya Maksudnya kata Ayub Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Ayat yang ke-22 Ayat yang ke-22 berkata Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa Dan tidak menuduh Allah Berbuat yang kurang Yang curang Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan Hari ini saya diminta untuk memimpin ibadah pelepasan Setelah saya coba menerjemahkan ibadah pelepasan Biasanya makna yang saya mengerti adalah Ibadah pelepasan itu memiliki beberapa makna Satu Sebentar Keluarga akan membawa jenasa Opa Bapak kekasih kita ke Niki-Niki Itu berarti Pelepasan artinya dari keluarga kota Kupang Serahkan kepada keluarga yang ada di Niki-Niki Itu arti pertama Pelepasan artian kedua adalah Biasanya Kalau ada Pemakaman ala dinas Atau pemakaman ala militer Maka biasa keluarga menyerahkan dari keluarga Kepada dinas Instansi Atau militer Untuk melakukan pemakaman Dan yang ketiga Biasanya kalau ada ibadah Pemakaman Maka keluarga Melepaskan dalam tanda kutip Kepada gereja Untuk melakukan kebaktian dan sekaligus pemakaman Tapi saya tidak akan bicara dari perspektif Atau pengertian Pelepasan Itu dari tiga arti tadi Saya membawa kita untuk mengerti dari arti rohani Mengenai Pelepasan Jenasa Sesudaraku yang diberkati Tuhan Saya coba baca kembali dengan cepat Alkitab tadi di matakan begini Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga Aku akan kembali ke dalamnya Ini kata pelepasan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Artinya kalau pelepasan yang saya maksudkan disini adalah begini Kalau pelepasan berarti artinya Bahasa itu Kata lain adalah melepaskan Kata melepaskan kita tahu dari kata dasar lepas Kalau bicara tentang lepas Melepaskan Berarti ada sesuatu yang pernah kita genggam Kita pegang Lalu kita kembakkan serakan Kepada orang yang akan kita serakan Melepaskan artinya saya tidak ambil kembali lagi Melepaskan artinya saya kembalikan Apa yang bukan milik saya Jadi dalam pengertian siang hari ini Saya mau bawa kita dalam pengertian ruhani Apa maksud saya Ada empat pengertian Mengenai pelepasan Sesudaraku yang diberkati Tuhan Yang pertama Makna yang pertama Bahwa hidup ini Hidup ini adalah anugerah Karena itu poin pertama yang saya mau sampaikan kepada kita Keluarga Nopeng khususnya Dan seluruh pengeluarga yang terkait di dalamnya Pertama yang saya mau sampaikan Dalam ibadah pelepasan ini Yang harus kita pahami adalah Satu Apapun yang kita miliki Termasuk mereka yang kita cintai Termasuk almarhum Adalah sebuah anugerah Yang kita dapat dari Tuhan Jadi Kita harus lepaskan Saya pikir lewat dulu ya Biarkan Saya heran Saya sudah berapa hari Ikut kebaktian disini Setiap kali ibadah Pasti ada ambulans yang lewat Itu berarti hidup kita Masing-masing Tidak jadwal Yang jadwal kita beda-beda Jangan pikir Sudara suramu putih Lalu dia bilang Itu rambu putih pasti dahulu No Sekarang tidak pilih Kalau suramu liat Eh pilih lebih banyak Yang muda-muda Ya Karena itu Saya ingin bahami Tolong kasih kurang Nah kembali pada firman Allah Sudara Yang pertama Yang saya mau sampaikan Perlepasan disini Adalah begini Sadarilah Bahwa apapun yang kita miliki Adalah anugerah Yang sementara dipercayakan Dan itu harus dikembalikan Yang namanya anugerah Itu yang saya pahami Adalah begini Saya tidak punya pantas terima Tapi saya terima Jadi kalau orang itu Minta Saya tidak boleh tahan Saya masih ingat Pada waktu awal pelayanan saya Di Alok Saya belum bisa beli kendaraan Dan saya diberi anugerah Oleh seorang tentara Kasih saya pakai Motor tentara Jadi saya tidak pakai Helm pun Tidak ada yang berani tahan Tapi motor itu Bukan punya saya Motor itu anugerah Maksudnya saya hanya pakai Saya tidak punya hak Untuk mendapatkan Anugerah untuk menikmati Kita dikan rata-rata Dikasih anugerah Menikmati ya Tidak punya hotel Tapi tidur di hotel Belum tentu Yang punya hotel Tidur di hotel Sesuara Ada banyak orang kaya Tidak bisa tidur Di atas tempat springbank Karena penyakit Tapi kalau saudara Bisa tidur dengan baik Anugerah namanya Ada amin ya Maksudnya begini Keluarga Nopi harus Melepaskan Papa Almarhum Tekasi Karena Papa Hanya anugerah Yang dititipkan Kemarin kalau tidak Saya salah dengar Lapanpunuhan tahun Beliau Lapan empat Berarti keluarga Nopi Telah diberi anugerah Lapan empat Setelah itu Tuhan bilang itu Saya ambil kembali Dan tidak boleh ada keluarga Nopi Anak-anak cucu yang marah Bila jangan ambil Karena itu anugerah Kalau anugerah Ini yang saya mau pesan Jaga Baba itu anugerah Banyak sekarang Anak-anak muda Kasih naik di MP Mama Seandainya Mama Masih ada Kita mau curhat Mama sakit Zenda terlihat Mama memucu Jadi saudara Hidup ini anugerah Jadi saudara yang bilang begini Tuhan Kami belum kawin Jangan ambil Bapak 84 tahun Tuhan kasih anugerah Sudah jaga Baru sekarang Mau tahan-tahan Tidak bisa Ada amel Bama-bama Jamara-marah Bapak Tua Itu anugerah Yang Tuhan titik Yang semati Baru menang Bapak-bama Bapak-bama Istihan Padahal Bapak Tua Ada mengumil dari pagi Sambil malam Sesuai itu anugerah Ada amel Baik sederbaik Jaga dia Karena saya selalu bilang Pasangan hidup itu Anugerah dan kado terbaik Ada amel Gigi terlepas Jum bilang itu kado terbaik Paru bunci Jum bilang itu kado terbaik Karena anugerah itu Tidak akan lewat Atau akan lewat Dalam hidup kita Ada amel Ada mama-mama Kalau dia itu suami Ngorok Dia turun di botong ketidak Saya Menikah pertama kali Saya ngorok Istri saya bilang Bapak lu tunggu di bawah Atau saya itu Saya bilang Awe Kau dulu dulu kawin Lu bilang di Buka pendeta Saya terima kau apa Dan sakit Maupun Tidak sakit Sehat Maupun tidak sehat Ya Sekarang hanya Borok Selu kestingan Sembetan Terlalu Terlalu Sesudara ku yang diberkati Tuhan Saya akhirnya bilang Sama istri saya Lu anggap saja itu penyembahan Maksud saya Kalau ngorok Itu bilang Allah maha besar Kalau Oh itu Tuhan Masya Maksud saya begini Secara-secara Sebab satu waktu Ada seorang Seorang Ibu yang mengeluh Sama pendeta Bapak pendeta Saya tidak bisa tinggung Bertahun-tahun Suami saya ngorok Lalu Berdoa Supaya Kalau bisa dia pun Ngorok ilang Satu waktu pendeta doa Ternyata Bapak tua pun Ngorok ilang Tapi mama menangis Mama menangis Bapak pendeta Gapung suara Rasulillah Itu anak hati-hati Kalau saudara Mau di Kalau saudara menang Sudah Dia Dia Orang yang berdiri Jadi samping Terlambat Anugerah sudah pergi Ada amin Saudara-saudara Anak-anak pun demikian Kalau mama masih hidup Bapak masih hidup Rawat dong Baik-baik Karena anugerah itu Akan pergi Ada amin Mama-mama juga Jangan hanya kita Anak-anak yang ditegur Mama-mama Kalau anak-anak sakit Atau anak-anak sehat Sampai pernah ajak Makan bakso Makan yang enak-enak Betul kok Nanti anak susah Sampai Mumpai Bapak damam tinggi Bertanya Nah mama Bapak so Anak Bukan kepala Begini Kok abis makan Muntah Makan muntah Selama dia Sampai itu Yang kasih Makan di enak-enak Sakit berutanya Bapak 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 Balu Supermisa Sengkasih Ada amin Ada amin Sampai Sudah Sudah Dimana pun Berada Kalau dapat Anugerah Jaga Baik-baik Sudah Minta kembali Kita berambil Sudah Setuas Sekali lagi Kalau dapat Anugerah Suami Istri Bapak Mama Pakai Anugerah Itu Baik-baik Sampai Waktu Diambil Jangan Protes Bila Ambil Sudah Tersepuas Ada amin Sampai Laki Selupa Bapak Sampai Istri Selupa Bapak Mati Baru Nga Menangis Terambil Tuhan Ambil Anugerah Itu Ada amin Selalu Nerti Maksudnya Pelepasan Artinya Sadar Jangan Tahan Karena Anugerah Itu Milik Tuhan Yang Kedua Bapak Sekalian Yang Diberkati Tuhan Jangan Takut Saya Biasa Tidak Lama Paling Tiga Jam Selesai Selama Yang Kedua Apapun Yang Kita Miliki Kalau Tadi Anugerah Yang Kedua Saya Pakai Kata Yang Mirip Apapun Yang Kita Miliki Adalah Atta Jabatan Orang Tua Tadi Saya Bilang Istri Anak Orang Orang Yang Kita Cintai Pacar Itu Hanya Titipan Kalau Titipan Diambil Marah Tidak Tadi Tadi Ayu Bilang Apa Daku Datang Dengan Apa Telanjang Artinya Anugerah Pernah Ada Yang Lahir Langsung Bawa Handphone Yang Genera Terbang Semua Kosong Pernah Ada Yang Lahir Pake Jas Kosong Ada Yang Lahir Bawa Oto Langsung Kosong Nah Itu Yang Saya Sebut Anugerah Kita Dapet Tidak Bawa Apa Tapi Lucunya Waktu Tuhan Izinkan Diambil Sedikit Saja Cincin Hilang Saja Nah Yang Kedua Kita Harus Lepas Al-Mahmum Walaupun Kita Cintai Karena Itu Hanya Titipa Kebetulan Kita Di sini Dekat Apa Namanya Tuhan Sumba Suka Kalau Sudara Masuk Sumba Suka Sudara Masuk Lipo Atau Sudara Masuk Mana Khusus Ketokotok Pakaian Biasanya Anda Masuk Anda Sertifitas Betul Ya Anda Sertifitas Betul Ya Tadi Dia Mengatakan Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Ambil Berarti Yang punya Yang Siapa Tuhan Suami Dari Tuhan Pacar Dari Tuhan Opa Dari Tuhan Oma Dari Tuhan Mama Dari Tuhan Tapi Kalau Dia Minta Kembali Jangan Marah Pernah Semana Tipi Tas Disitu Karena Kadang-kadang Ada Orang Sedikit Nakal Dia Bau Tas Tidak Punya Uang Bukan Bukan Hanya Tas Isi Uang Habis Jalan Kasih Masa Barang Dapat Tangkap Di Lipo Ibu Cantik Cantik Tidak Tangkap Di Lipo Nah Tas Itu Diminta Titip Supaya Jangan Ada Penjuria Di Titip Disitu Pernah Sudara Mau pulang Lalu Sudara Bipun Tas Mana Tidak Bisa Dua Jam Disini Mama Mau Ambil Kermani Pernah Ada Orang Sudara Titip Tidak Tas Lalu Waktu Sudara Minta Satpa Marah Jangan Mohon Lihat Pernah Sudara Saya Sengaja Teriak Karena Sudet Ada Yang Mulai Tidur Tidur Saya Tanya Bapak Ibu Pernah Tidak Kita Marah Tidak Kenapa Atau Orang Itu Marah Tidak Penjaga Itu Tidak Berani Marah Kita Karena Titip Pernah Sudara Parkir Di Depan Bank NTT Ini Masuk Kedalam Bank NTT Keluar Mau Bawa Mobil Satpam bilang Angkap Dan Penunggu Coba Langkah Tidak Ada Satpam Dengan Relakasi Kenapa Dia sadar Itu Titipan Demikian Hidup Ini Opa Hanya Titipan Harta Titipan Pangka Titipan Kedudukan Titipan Cantik Itu Titipan Tidak Umur 65 Bukan Hanya Setrika Pakaian Setrika Kulit Satu Kali Karena Semua Itu Titipan Jadi Mama Mau Tarik Kiri Kanan Nanti Daku Tertarik Tapi Tertarik Sehingga Kita Rata Mulai Rubah Mama Itu Paling Rubah Saya Bila Dimana Mana Ini Mama Mama Paling Protes Tuhan Saya Bila Mama Mama Paling Protes Tuhan Jangankan Yang Diambil Yang Dicintai Yang Dia Punya Saja Dia Atur Tuhan Alis Sebagus Dia Cukur Kesehatan Bari Kesehatan Di atas Seolah Berkata Tuhan Salah Ini Benar Benar Itu Baru Alisa Disuruh Bayangkan Apalagi Tuhan Misalnya Depung Ini Eh Gigi Ini Anugrah Tau Seomong Jauh Jauh Gigi Anugrah Karena Masih Ada Gigi Senyum Senyum Lah Karena Kalau Masih Muda Gigi Lengkap Enak Fotonya Selfie Kenapa Harus Dua Kenapa Tidak Tidak Tau Kenapa Harus Dua Saya Tidak Tau Tapi Tersenyum Lalu Senyum Petsomen Itu Anugrah Karena Kalau Seolah 65 Keatas Saya Berani Senyum Pasti Senyum Begini Karena Bisa Lihat Sampai Tenggorokan Kalau Gigi Setelah Faks Nah Maksud Saya Begini Kembali Pada Filman Opa Itu Hanya Anugrah Opa Nopi Anugrah Atau Saya Adalah Kipipan Amin Ada Orang Marah Marah Saya Kenal Seseorang Yang Protes Tuhan Dan Tidak Mau Kebaktian Sampai Hari Ini Jadi Tuhan Tidak Pernah Ada Karena Anaknya Gagal Ginjal Anaknya Anak Wakil Lagi Kesayangannya Ginjal Dibawa Ke Cina Gagal Dibawa Ke Malaysia Gagal Dibawa Kesinyapur Gagal Lalu Dia Marah Dia Dibawa Tuhan Tidak Pernah Ada Kalau Tuhan Ada Anak Saya Tidak Mati Dia Lupa Bahwa Anaknya Juga Titipan Ada Amin Pantasan Kita Marah Kalau Itu Titipan Jadi Maksudnya Begini Keluarga Nopi Sebentar Kita Lepaskan Ini Papa Ini Itu Titipan Ada Amin Tantai Ini Dan Bersudara Kakak Pola Kak Ini Semua Harus Ada Dan Selur Bersudara Yang Lain Sebentar Kita Antar Bukan Antar Nikin Saja Kita Bila Nikin Hanya Tempat Sementara Tapi Tempat Kita Melepaskan Adalah Di Tangan Bapak Di Suga Sang Pemilik Kehidupan Ini Ada Amin Jadi Kalau Dia Minta Keluarga Berkata Kami Berdiri Keluarga Besar Nopi Dan Selur Keluarga Mau Menyerahkan Kembali Titipan Tuhan Nah Yang Menarik Adalah Yang Menarik Adalah Ini Masalah Bicara Tentang Titipan Ada Tanggung Jawab Sekali Lagi Waktu Saya Masih Pelayanan Dan Belum Punya Fasilitas Saya Biasa Pinjam Orang Jawa Di Belakar Rumah Saya Punya Motor Satu Waktu Istri Saya Hamil Dan Kami Pergi Karena Mau Pelayanan Di Noe Kewe Itu Tahun 2003 2004 Jadi Saya Masih Pinjam Kendaraan Orang Jawa Saya Mas Pinjam Motor Mau Kemana Mau Gereja Dan Pelayanan Dia Muslim Tapi Dia Kasih Saya Pinjam Lalu Saya Pakai Bapak Ibu Saudara Sampai Di Jalan Ban Pecah Saya Harus Memperbaiki Ban Ternyata Karena Pecah Saya Paksa Jalan Karena Istri Saya Hamil Saya Paksa Jalan Dan Apa Yang Terjadi Ban Hancur Bayangkan Kalau Saya Sudah Dapat Titipan Pinjaman Tadi Saya Pulang Saya Lepas Dengan Ban Ban Pecah Kira Kita Itu Orang Jawa Bilang Apa Mati Lebih Menurut Dia Menurut saya Pinjaman Atau Titipan Kalau pulang Harus Dalam Keadaan Baik Demikian Dengan Hidup Kita Ingat Hidup Kita Ditipan Pulang Harus Pertanggungjawabkan Titipan Itu Setiap Kita harus Mempertanggungjawabkan Kita Ditipan Anak-anak Kita Ditipan Ditiklah Mereka Takut Akan Tuhan Karena Satu Waktu Kita Harus Bertanggungjawab Dengan Kehidupan Ini Adame Dan Yang Terakhir Saya Kalau Lihat Jemaat Semuka Asam Saya Tahu Sembilan Jangan Tau Seomong Saya Tahu Tapi Kalau Nonton Si Netrono Live Pendeta 2 menit Saja Pendeta Hotbah 2 menit Tutup Tapi Kalau Lihat Live Lombeng Mama Itu Bisa 3 jam Tahu Dia Bila Sana Bila Fix Kota Kota Fix Biru Fix Blue Dia Dia Tunggu Saja Kapan Dia Tepat Dia Tepat Masuk Istri Saya Paling Suka Saya Bila Mama Masalahnya Itu Ada Farm Adu Di Dalam Mama Oye Matam Itu Ada Adu Di Situ Mama Pung Mama Saja Wujud Tolong Sekali Jangan Kita Susun Ini Karena Sireksidong Bilang Ibu Leni Adu Oye Mata Fix Kotak Kotak Ya Bagus Tapi Saya Pung Mama Terkenal Bukan Karena Melayani Tapi Fix Kotak Kotak Lalu Ibu Ibu Bukan Fix Kotak 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 Rombingan Dia Duduk Cari Itu Bongkar Dari Bawah Sampai Atas Dia Bongkar Tapi Di Rumah Dia Pernah Bongkar Itu Rumah Tapi Itu Rombingan Dia Kalau Berdoa Di Persekutuan Doa Gereja Lima Menit Kursi Babun Seolah Berkata Tapi Kalau Dia Di Rombingan Dia Berlutut Sujud Seolah Dia Sambah Itu Rombingan Lutut Tagepe Padah Di Rumah Dia Menutupi Saki Seumur Umur Begini Tapi Di Rombingan Sonesaki Tuhan Nampuni Kita Ada Saya Akan Tutup Saya Tahu Sudara Sudah Senyum Dan Saya Mau Tutup Yang Terakhir Titipan Anugerah Itu Kalau Orang Kasih Harus Minta Terima Kasih Sambil Senyum Betul Ya Mama Mama Kalau Dulu Sekarang Pesta Enak Bisa Di Hotel Di Dulu Itu Harus Pinjam Barang Tetangga Jadi Betul Sudah Bisa Musuh Tetangga Karena Saban Tapi Dia Buntacu Dia Teriuk Semua Pas Besta Dan Saudara Kalau Kasih Kembali Walaupun Saudara Jengkel Dan Dia Pasti Sambil Kasih Kembali Bila Mama Makas Ya Padahal Kita Kasih Kembali Dengan Senyum Betul Ya Tapi Katanya Orang Upang Memang Kurang Romantis Kasih Bapak Bapak Ya Kalau Om Demi Istri Bapak Bapak Sayang Bita Loh Sambil Mata Melotok Bila Sayang Lu Sayang Lu Terakhir Pelepasan Melepaskan Hak Hak Tadi Kita Dapat Anuger Hak Kita Dapat Titipan Sekarang Ayub Dengan Gaganya Dalam Konteks Ini Anaknya Mati Bisnisnya Hancur Karena Dia Dicuri Seluruh Bila Dan Bilang Sama Tuhan Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Apa Terpujilah Tuhan Dia Terima Kasih Tuhan Kadang-kadang Supi Utang Lagi Orang Datang Tagih Betul Mengamuk Balik Betul Ya Yang Yang Kasih Utang Yang Dapat Mengamuk Tidak Berterima Kasih Dapat Mengamuk Orang Sabu Lembos Kepose Kura Aja Minta Terlalu Sekali Maksud Saya Adalah Hidup Kita Yang Nugra Dan Titipan Pengepasan Artinya Kita Berdiri Sama-sama Disini Mewakili Keluarga Nopi Kita Mungkin Terima Kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberi Mari kita Bangkit Berdiri Kita Akan Lakukan Punjian Dan Apabila Sekalian Lagi Nomor Tiga Lalu Kita Tunggu Dulu Tunggu Terima kasih telah menonton 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 Tangan Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Sampai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari menonton Terima kasih telah 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 menonton Untuk Terima kasih telah menonton